Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di garasi Setelah part 1 Kita masuk ke part 2 ya Untuk mempersingkat waktu kita pasangnya disini dulu ya Karena kalau kita pasangnya Di sebelah dalam mungkin akan makan Waktu yang cukup lama ya Karena nanti kita harus akalkan ini biar bisa masuk Dashboardnya gitu ya Jadi untuk sementara untuk sebagai contoh aja Kita pasangnya disini dan nanti kita akan Kalibrasi disini juga jadi akan saya kasih tau lagi Ini untuk positif negatifnya Dan negatifnya disini udah Udah kita pasang di body ya Terus nanti kita pinjem positif yang dari sini Terus ini kuning sama Kuning sama merah ini dia ke sensor ya Sensor yang kemarin kita bikin ya Ini yang kemarin kita lem Seperti ini yang terus nanti Kita akan pasang disana Dan ini Ini untuk kabel switch ya Yang nanti dapetnya disini Untuk kontrol relay fan radiatornya Oke sekarang kita akan Pasang dulu Jangan khawatir nanti akan kita bagikan Untuk skematiknya Ini untuk switchnya ya Jadi untuk kabel yang aslinya Asli bawaannya Kabel asli bawaannya Nanti kita putus Terus yang ini Dapet yang kabelnya Terus yang sensornya nanti Merah kuning ya Merah kuning ini kita dapet Switch yang ijo Soket yang ijo ini ya Yang nanti nempelnya Dia akan kesini Oke kita akan copotin dulu Untuk termosuitnya ya Karena disini dia udah lemah Udah mundur Oke disini untuk switchnya Udah kita lepas ya Ini udah lemah Karena dia Nyalanya di 90 lebih ya Jadi Kita harus ganti Atau Kita bisa ganti Dengan termosuit Yang digital ya Agar kita bisa setting Di suhu berapapun Cuman disini Kita udah pasang Untuk termostat ya Untuk termostatnya Kemarin ukuran 78 Berarti kita nanti Settingnya di atas 78 Kalau memang kita Mau setting di 60 Kemungkinan agak kesulitannya Agak kesulitan untuk nyala Karena disitu kita Cirkulasi air radiatornya Di 78 derajat Gitu ya Paham ya Jadi ini akan kita sisikan dulu Oke disini udah kita sambung ya Jadi untuk soketnya Yang ke termosuit Yang ke termosuit ini tadi Kita kasih Ini ya Jadi Nilanjutin kesini Dapat situ Yang bekasnya soket ini Dan ini Udah kita sambung Di bagian sensor Ini gak akan kita pasang dulu Ini posisi off Dan sekarang kita bisa Bisa coba dulu ya Ini coba dulu Ini coba dulu Ini gak dipasang Terus ini juga gak dipasang Untuk positifnya Sekarang kita Kontakt pump dulu Kita akan tes Kontakt on Ya Kipasnya nyala ya Jadi Keistimewaannya kita Ketika kita pasang ini Jadi kalau memang ini Udah error Dan juga sensornya Udah error Maka kipasnya Dia akan tetap nyala Nyala dengan sendirinya Ya Jadi gak Gak berbahaya Jadi mirip-mirip Dengan Toyota ya Jadi kalau memang sensor Sensor kipasnya Dia sudah mati Atau sudah error Maka kipasnya Dia akan menyala terus Jadi Sistem kerjanya Seperti itu Nah ini kita pasang Ke sensornya Nah udah Kepasang ya Sudah terpasang Dan sekarang Kita bisa pasang Positifnya Termostat digital ya Nah Karena disini Untuk sekedar mencoba ya Jadi kita Posisikan aja Di kontak on ya Ini saya pinjem di Fusenya power window Kita pasang disini Gitu ya Udah ya Terus Kita bisa Coba kontak on dulu Nah disini Untuk suhunya 36 ya Dan sekarang Kita akan pasang Untuk bug filternya Agar tidak terlalu Pising ya Disitu untuk Sensor ECT nya Udah kita kasih Kabel jumper ya Dan kita akan monitor juga Disini Karena gak mungkin Kita pake termostat digital Tapi gak tau Harus main Di suhu berapa Ya Jadi range nya Harus ini ya 0,6 sampai 0,7 Usahakan disitu Karena Kemarin Untuk yang termostat Yang disana Itu dapet 0,53 sekian Ya Dan itu Rasanya berat banget Karena disini Untuk suhu Suhu di ponorogo itu Lumayan Panas ya Ya mungkin Agak kesusahan Untuk Menstabilkan suhu Di 86 sampai 93 Gitu ya Karena Setiap kontak off Padahal untuk Radiator Dia udah penuh ya Airnya udah penuh Kita kontak off Dan kipasnya Dia nyala terus Yang berarti Dia sudah mencapai 103 lebih Gitu ya Karena disini Dia udah main Untuk termosuit yang B Dia 103 derajat Kalau kontak off Dia Kipasnya menyala Maka Kita harus segera cek ya Kalau gak Kalau gak Dicek Mungkin nanti bisa jadi Bensinnya akan boros banget Pertama itu Yang kedua Tarikannya dia akan berat Dan Sangat berbahaya ya Nanti bisa Melengkung di Cylinder copnya Karena akan overheat Oke Disini Udah kita pasang Dan kita akan Nyalakan mesinnya Dan kita monitor disini Ketika 0,7 Dia udah dapet Di berapa derajat Gitu ya Sebelum kita Coba ya Jadi kita akan setting dulu Kita pake di Coba di 80an ya Jadi 80 derajat Karena disitu Untuk termosuitnya dia 78 derajat Dan Akan saya tunjukkan Bagaimana settingnya Oke disini Kita kontak on dulu ya Jadi cara settingnya Seperti ini Jadi disini Ada tombol on off Ketika kita tahan Dia akan mati Ketika Kita tekan Dia akan nyala Jadi untuk tes Kipasnya nyala Atau enggak Bisa juga Dengan ini Bisa juga Dengan Remotasi Jadi untuk settingnya Kita tekan S tahan Nah disini ada F1 F2 F3 Dan F4 Dan kita akan Setting dulu Untuk F1 Kita tahan F1 Kita tahan lagi Nah disini 60 kita bikin 80 ya Karena kita ingin Nyala kipasnya Nanti di 80 derajat Itu ya Jadi S nya Jangan dilepas dulu Nah disini ya Kita lepas Dia akan kembali Nah ini suhu 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 di mesinnya ya 35 ya Jadi 36 35,9 derajat Dan nanti setelah 80 derajat Kipasnya akan Menyala Ya Oke kita pergi ke F2 ya F2 Kita tahan S Dan Disini kita ambil 3 ya 3 derajat ya 3 derajat Yang Dimana kita ketika 80 derajat Kipasnya on Setelah dia turun Turun Setelah dia turun 3 derajat ya Turun 33 derajat Jadi 77 77 derajat Maka kipasnya akan off Jadi seperti itu ya Udah paham ya Terus Kita pergi ke F3 F3 ini Delay time Delay time Jadi disini Nggak kita butuhin Jadi kita Nggak Ini ya Nggak setting 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 Kalau F3 Saya bikinnya Di Di 3 ya 3 nya 3 apa Kurang Saya kurang paham Oke jadi untuk F4 F4 kita Kita kasih contoh Seperti ini Jadi disini Misalkan kita punya Termostat Termostat digital Atau apa Yang sinisnya Kalau disini Dia terbaca 35 Dan disini 26 Maka kita perlu Setting Di F4 Di F4 nya Jadi Jadi misalkan Gini F4 Gitu ya Jadi Coba Nah disini Misalkan Misalkan Kita disini Kebacanya 27 ya Sedangkan disini 36 Berarti Berarti F4 Harus kita Tambah Harus kita Tambah 9 sampai 10 ya Kita pergi Ke F4 F4 S ketahat Tahan Kita tambah 9 aja 9 berarti Tadi Sekitar Segini Nah Jadi Seperti itu Gini ya Anggap aja Cocok Selisihnya Cuman 0,3 0,3 Derajat Oke Dan sekarang Kita akan Nyalakan mesinnya Tapi disini Mau Adhan Adhan Ashar Jadi kita Off dulu Nanti setelah Adhan Ashar Kita akan Panas Dulu mesinnya Dan kita akan Tunjukkan bagaimana Nyalanya seperti apa Ya Baik Avo yang disebelah sini Ini kita untuk Temperatur yang di pipa Radiator ya Jadi untuk Agar nanti Kita bisa cek Sirkulasinya Di suhu berapa Ya Sirkulasi Termostatnya Untuk membuka Dia di Suhu berapa Dan Ini Ini posisi ECT ECT kita posisikan Default meter Dan Ini terbaca 0 Karena kita belum Kontak on Dan sekarang Kita akan Kontak on Kita nyalakan Dan kita Panasin Nanti kita akan Tunjukkan ketika Di 0,8 0,8 0,7 0,6 Itu ya Kita akan Settingnya Disitu Baik disini Untuk Temperatur Di pipa Sebelum Termostat 36 derajat Ya Sama Dengan Disitu Terus Ini Sensor ECT Masih Di 1,4 Nah Sudah Dimasuk Di 0,7 0,79 Disini Belum Ada Sirkulasi Kita Tunggu Dulu Karena Untuk Pertama Kali Dia Memang Memang Sedikit Lama Sedikit Lama Ketimbang Yang Kedua Dan Ketiga Nah Ini Sudah Diam Biasanya Dia Sudah Mulai Ada Pergerakan Di Bagian Sirkulasinya Cuman Belum Terdeteksi Di Temperaturnya Nah Ini Sudah Diam Berarti Sudah Ada Sirkulasi Nah Ini Lumayan Agak Sedikit Anget Untuk Untuk Pipa Sebelum Termostat Nah Ini Sudah Stabil Di 0,75 Ini Masih Sirkulasi Dan Nanti Ditandai Ini Naik Ya Naik Lagi Terus Ini Dia Nyusul Nah Ini Sudah Sudah Mulai Naik Ya Ini Stabil Nah Ini Sudah 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 Mulai Naik Sudah 0,7 0,7 31 Jadi Ini Bisa Dipastikan 70 Sekitar 78 Ya Mulai 70 75 76 Selang Itu ya Jadi Ini Sudah Stabil Terus Ini Sudah Mulai Naik Makanya Maka Ini Bisa Dipastikan Untuk Selang Yang Di Sebelum Termostat Dia Sudah Mulai Panas Nah Disini Kebaca 50 Kita Tunggu Sampai 80 Ya 80 80 80 Derajat Dan Disini Dia Kebaca 0, Berapa Ini Masih 0,71 Masih Sirkulasi Ini Nanti Akan Kita Pastikan Di Kipas On Ketiga Kipas On Ketiga Atau Kedua Karena Di Pertama Ini Mungkin Dia Bisa Sampai Di 0,6 Bisa Saja Karena Disini Masih Sirkulasi Jadi Air Radiator Dia Dipanasi Dulu Semuanya Dan Nanti Akan Kita Baca Di Sebentar Lagi Dia On Nah Ini Pipanya Aja Pipa Selang Ini Selang Radiator Yang Ke Rumah Termostat Aja Suhunya Disini Untuk Di Water Jacket Water Jacket Di 0,6 Terus Ini 74 Dan Sebentar Lagi Kipas Nya Kipas Yang On Di 0,65 Jadi Nanti Setelah Dia Ke 77 Dia Akan Off Kipas Ini Mungkin Kalau Pertama Dia Mungkin Agak Lama Karena Harus Sirkulasi Dulu Nah Ini Sudah Mulai Turun Disini Kebaca 7,1 0,71 Nah Itu Kipasnya Sudah Off Dan Nanti Coba Kita Cek Lagi Dia Nyala Nyala Kipasnya Di 0, Berapa Stabil Ya Stabil Di 0,7 Terus Untuk Suhu Pipanya 64 Ya Nah Disini Hampir Mendekati Ya Karena Yang Disini Dia Masih Masih Ada Waktu Untuk Manasin Pipa Karet Nah Disini Sudah Mendekati Ini Masih 0,7 Ini Sudah Mulai Naik Lagi Nah Sudah Sirkulasi Kalau Dia Naiknya Cepat Gini Dia Sirkulasi Dengan Ditandai Disini Dia Lebih Stabil Ini Sudah 78 Siap Siap Kipasnya Akan On Di 0,6 Berapa Nah Ini Sudah Mulai Nyusul Nah Kipasnya On Di 0,66 Ya 6 65 Ya Nah Sini Sudah Siap Siap Kipasnya Akan Off Di 0,71 Kalau Enggak Salah Nanti Nah Sini Ya 0,7 Ya Jadi Kita Sudah Berhasil Nah Untuk Yang Temperatur Di Sebelah Sini Lebih Stabil Disitu Jadi Enggak Terlalu Panas Yang Biasanya Sampai Sini Sampai Sini Sini Di Tengah Tengah Ya Tapi Disini Dia Cuman Cuman Segini Itu Enggak Bapak Karena Suhu Iklim Kita Lagi Panas Panas Ya Oke Disini Untuk Di Pipanya 71 ECT Masih Kebaca Ini Terus Kipasnya On Di 80 Ya Untuk ECT Sekian 0,63 Jadi Nanti Kalau Dirasa Masih Masih Kepanasan Kita Tinggal Setting Ini Dari F1 Kita Turunkan Menjadi 78 Atau 79 Dan Alhamdulillah Suhunya Sampai Disini Jadi Enggak Terlalu Panas Panas Coba Kita Nyalakan AC Dan Ini Enggak Ada Masalah Di Bagian Ini Jadi Untuk RPM Tetap Stabil AC Off Dia Turun Di 800 AC On Ya Masih Bagus Jadi Untuk Suhunya Sekian Dia Terjaga Disitu Dan Kali Ini Kita Berhasil Kita Udah Berhasil Dan Nanti Mungkin Kita Akan Pasang Di Sebelah Sini Kalau Untuk Zenyu Biasanya Udah Ada Tempat Disini Kemarin Kita Udah Sempat Pasang Kita Off Dulu Oke Sekian Dulu Dan Nanti Untuk Untuk Skemanya Di Tengah Tengah Video Ya Udah Di Tengah Tengah Video Kita Bikinin Terus Kita Udah Dulu Sampai Disini Dan Kita Udah Berhasil Alhamdulillah Semoga Ini bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Terima Kasih Jangan Lupa Klik Like Comment Subscribe Dan Lain Sebagainya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh